Intro Jalum saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan kita tidak sekedar ingin saudara mengetahui tentang Dia, tetapi Tuhan ingin saudara dan saya mengenal Dia, yaitu bahwa saudara dan saya memiliki relasi dengan Dia, yaitu relasi kasih, karena kita telah mengenal Dia. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, sebagai orang Kristen, kita seringkali sulit membedakan antara kerohanian dan pengetahuan tentang ajaran iman Kristen. Sehingga kita dapat saja terjebak dengan pemikiran bahwa jikalau saya banyak tahu tentang pengajar iman Kristen, maka saya memiliki kerohanian yang baik. Saudara, kerohanian yang baik adalah apakah kita sudah merespon firman Tuhan sesuai dengan yang Tuhan kendaki? Bukan seberapa banyak pengetahuan kita akan firman Tuhan. Saudara, ada orang Kristen merespon firman Tuhan sebagai bagian dari pengetahuannya, dan ia merbenggah dengan pengetahuan itu saja. Namun ada orang Kristen merespon firman Tuhan dengan melakukannya sebagai norma-norma keharusan. Namun saudara, ada orang Kristen merespon firman Tuhan dengan lebih mengenal Tuhan, dan lebih mengasih Tuhan, dan dia terdorong untuk menyenangkan hati Tuhan, yaitu dengan melakukan apa yang Tuhan mau. Saudara, saudara berada dalam tipe orang Kristen seperti apa? Tentu yang Tuhan inginkan adalah bahwa pengenalan kita akan firman Tuhan, membangkitkan kasih kita kepada Tuhan, dan kasih kita kepada Tuhan, membangkitkan semangat kita, menyenangkan hati Tuhan. Semangat menyenangkan hati Tuhan, membangkit dalam hati kita, melakukan apa yang Tuhan mau. Mari kita membaca firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 8, ayat 1-13. Tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong. Tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasih Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia, dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebab sesungguhnya ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapak yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membuat kita lebih dekat kepada Allah, kita tidak rugi apa-apa kalau kita tidak makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi orang yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu, dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Rasul Paulus pada bagian ini membicarakan tentang makanan yang dipersembahkan kepada ilah-ilah di dalam kuil. Saudara apakah orang Kristen boleh memakan makanan yang telah dipersembahkan kepada ilah-ilah itu? Saudara Rasul Paulus tahu, ada sebagian orang Kristen yang memiliki pengetahuan bahwa ilah-ilah itu bukanlah apa-apa. Karena hanya ada satu yang maha kuasa, itu Tuhan Allah. Namun, ada orang-orang Kristen di gereja Korintus yang dulunya adalah orang-orang penyembah ilah-ilah tersebut di kuil mereka, dan mereka makan persembahan itu, dan ketika mereka melihat orang Kristen makan persembahan itu, apalagi di dalam kuil, maka mereka yang lemah imannya ini akan mengasosiasikan bahwa orang Kristen itu turut ambil bagian di dalam penyembahan ilah-ilah tersebut, sehingga mereka lemah imannya, mereka terlibat di dalamnya. Saudara apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, saudara pengetahuan tentang Allah tidak akan pernah cukup, kecuali hal itu membawa kita mengasihi Tuhan. Saudara firman Tuhan berkata, tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika Rasul Paulus berbicara tentang pengetahuan, tentu yang dimaksud adalah pengetahuan tentang iman Kristen. Nah, saudara, ada orang-orang Kristen yang dibicarakan di gereja Korintus, khususnya saudara-saudara, karena dia merasa memiliki pengetahuan, maka dia merasa dia lebih hebat daripada orang lain. Dan dia kurang di dalam mempertimbangkan orang lain. Dia lebih mempertimbangkan dirinya. Di situ Rasul Paulus berkata bahwa pengetahuan itu dapat membuat orang menjadi sombong. Dan saudara, kontrasnya adalah saudara-saudara, bahwa kasih itu membangun. Artinya apa saudara? Artinya pengetahuan yang membawa kepada kesobongan itu tidak pernah membangun orang lain. Nah, saudara Rasul Paulus juga mengatakan bahwa orang yang merasa mempunyai pengetahuan, sebetulnya ia belum mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Saudara Rasul Paulus berkata, pengetahuan saja tidak cukup. Pengetahuan tentang Allah tidak cukup. Pengetahuan tentang iman Kristen tidak cukup. Tetapi saudara-saudara, Rasul Paulus memenekankan bahwa pengetahuan kita itu harus membawa kita mengasihi Allah. Saudara, ketika kita mengasihi Allah, maka Alkitab mengatakan ia dikenal oleh Allah. Saudara, maksud Rasul Paulus adalah yang paling berharga dalam hidup kita adalah ketika kita dikenal oleh Allah. Bukan sekedar kita punya pengetahuan itu. Saudara, kita dikenal oleh Allah, makanya kita mengasihi Allah. Saudara, dikenal oleh Allah, dan kita mengenal Allah. Itulah namanya relasi kasih kita dengan Tuhan. Saudara, pengetahuan tentang Allah tidak cukup. tetapi saudara, relasi itulah yang menjadi hal yang sangat penting yang harus kita miliki. Dan saudara, untuk kita memiliki relasi dengan Allah, saudara, kita harus menerima pengampunan dosa di dalam Yesus Kristus dan diperdamaikan dengan Dia. Saudara, dengan demikian, kita dalam hubungan damai sejahtera dengan Allah dan kita bisa bersekutu dengan Allah. Saudara, disitu berkat yang terbesar dalam hidup kita. Yang kedua, saudara, bukan seberapa kurang pengetahuan kita membuat kita berdosa kepada Tuhan, melainkan, seberapa kurang kasih kita kepada orang lain dapat membuat kita berdosa kepada Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata, tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging perseman berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita seringkali berpikir bahwa kurangnya pengetahuan akan Allah itu adalah sesuatu yang buruk bagi kita. Saudara memang kita perlu memiliki pengetahuan tentang Allah. Namun saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan yang membuat kita berdosa kepada Tuhan bukanlah karena kita kurang pengetahuan. Mungkin kita memiliki pengetahuan tentang Allah yang banyak. Tetapi saudara-saudara, karena kita kurang kasih kepada orang lain. Kita kurang kasih kepada saudara-saudara kita seiman, kita kurang mempertimbangkan akan kepentingan orang lain. Namun pengetahuan kita yang banyak itu membuat kita merasa bahwa saya bisa melakukan apa yang saya tahu. Dan saudara, pengetahuan yang banyak itu tidak akan meluputkan kita dari kita berbuat salah ketika kita tidak mengasih orang lain. Disitulah saudara-saudara Rasul Paulus menasihati kepada jemaat di Korintus yang dianggap orang-orang yang memiliki pengetahuan akan iman Kristen yang baik. Tetapi saudara, Rasul Paulus mengingatkan bahwa mereka boleh memiliki pengetahuan yang banyak. Tetapi mereka tidak boleh kekurangan kasih. Karena ketika seorang Kristen kekurangan kasih kepada saudara-saudara Iman, meskipun dia memiliki pengetahuan yang banyak, dia bisa berdosa kepada Kristus. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tidak mempertentangkan antara pengetahuan iman Kristen kita dengan kasih. Tetapi dua-duanya harus berjalan bersama-sama. Saudara, kita tidak dapat hanya memiliki pengetahuan yang banyak mengenai iman Kristen, pengetahuan yang banyak mengenai Allah. Tetapi kita defisit kasih. Tapi justru, saudara, biarlah pengetahuan akan Allah, pengetahuan akan iman Kristen, itu nyata ketika kita dibangkitkan untuk lebih mengasihi Tuhan dan lebih mengasihi saudara-saudara kita, bahkan mengasihi sesama kita. Disitulah, saudara-saudara, maksud dan tujuan Tuhan ketika Tuhan menyatakan kasihnya kepada kita, supaya kita menyatakan kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama kita. Mari kita berdoa. Bapak surga terima kasih untuk firman Tuhan, biarlah firman Tuhan mencelikan mata rohani kami, supaya kami menyadari ya Tuhan, bahwa pengetahuan akan Allah dapat membawa kami kepada kesombongan. Tetapi ya Tuhan, firmanmu mengajarkan bahwa pengetahuan akan engkau harusnya membangkitkan kasih kami kepadamu dan kasih kami kepada orang lain. Tuhan tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati